kita diperiksa dulu ya teman-teman ya KTP saya di jok ini terima kasih sudah klik video ini dan silakan subscribe untuk terus mendukung channel ini memberikan informasi yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat jalan-jalan pandai dimanapun anda berada hari ini hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 hari ini juga hari kesembilan pelaksanaan PSBB di Malang Raya kita lihat ya Bagaimana kondisi hari ke-9 pelaksanaan PSBB di Malang Raya ini ini saya sudah masuk kantor ya hari pertama masuk kantor sudah kembali normal maka kita harus beraktifitas kembali secara normal kita tambah angin dulu teman-teman karena kurang angin ini Oke kita sudah isi angin kita lanjut jalan sebelah kiri ini kantor pengurusan sim sudah mulai normal ya itu tadi kantor kesehatannya pas andrinya tadi dikasih jarak satu meteran perkursinya saya ucapkan selamat Hari Raya Dulfitri mohon maaf lai dan batin di lebaran tahun ini berbeda dengan lebaran tahun-tahun sebelumnya dimana kita di seluruh belahan bumi ini di seluruh negara ya hampir seluruh negara kita terkena pandemi Covid-19 kita harus menerima kondisi ini dengan kondisi ikhlas karena ini sudah merupakan catatan dari keadaan yang harus kita terima kita terus berdoa dan berharap semoga pandemi Covid-19 ini cepat berlalu amin kita sampai di Montoroko teman-teman kondisi lalu nanya lengah nanti kita lihat di posko pemeriksaan Covid-19 ya posko PSBB di perbatasan Malang Kabupaten gimana kondisinya pom bensin sudah buka normal wah ini banyak yang mau ngelencer ini bawa pemerintah di lebaran kali ini kan kita cukup di rumah aja ya saya kemarin juga di rumah aja temen-temen enggak kemana-mana hari pertama aja ke rumah orangtua hari kedua sudah ada di rumah terus Oke kita mau lewat underpass tentpel kanan ya hai 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 hai하 hai 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 101 sudah mulai macet ya disini karena di depan itu ada pos pemeriksaan PSPT ini sepeda sebelah kiri ya teman-teman ya mobil sebelah kanan macet ya 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 Oh di sepan itu ada genangan air ya jadi enggak bisa ke kiri biasanya kita diarahkan ke kiri ini masuk toko bangunan tapi ini masih lurus atau mungkin masih pagi ini sekarang pukul 630 teman-teman nah ini di depan ini ya poskonya ini kita diperiksa jika pelat luar malang akan dihentikan untuk diperiksa surat-suratnya ini sim saya di tas ini tasnya dicap teman-teman ini 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 itu di tuh ini 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 yang yang kita diperiksa dulu ya teman-teman ya KTP saya di jok ini oke oke lancar lanjut jalan terus KTP Singosari seperti ini ya pemeriksaannya temen-temen jadi kalau KTP luar kota Malang akan ada pemeriksaan lebih lanjut ya mungkin bisa ditanyai keperluan ke Malang surat tugasnya jika dia kerja di Malang atau surat domisi dia bertempat tinggal di Malang atau lain-lain saya kira tadi tidak diperiksa temen-temen jadi KTP saya taruh di dompet di tas karena beberapa kali lewat situ tidak diperiksa oke kita ambil kiri kita ke arah Arsasari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman menuju Terminal Ojasari kondisinya sepi ya teman-teman angkut-angkut juga sepi karena biasanya itu di hari raya ketiga ya sekarang hari raya ketiga itu masih liburan kita masih berkumpul dengan sanak saudara bisa mengunjungi saudara-saudara kita karena sangat berbeda di tahun ini kita harus tetap sabar menerima ini semua walaupun belum banyak orang yang akan sadar dengan kondisi ini jadi banyak yang masih unjung-unjung ke rumah tetangga dan ke saudara-saudaranya sebelah kanan Triminal Dasari ini pintu masuk base-nya ya di segel jadi tidak ada aktivitas base yang beroperasi yang beroperasi hanya line-line antar kota selamat menikmati oke kita sampai kantor ambil kiri sebelah kirinya sampai 16 kondisinya juga sepi tapi pintu gerbang dibuka mungkin ada beberapa guru yang piket ya oke teman-teman saya sudah sampai kantor jadi seperti itu tadi kondisi jalannya kondisi hari ke 9 pelaksanaan PSBB di Malang Raya tadi seperti itu ada pemeriksaan di pos PSBB di depan HW Park ya HW Water Park oke sekian video kali ini kita ketemu di video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau turun ini ini kantor-kantor sudah beroperasi normal haa 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 haa